Eh! Jangan! Apa sih? Eh! Jangan! Eh! Jangan! Eh! Eh! Jangan! Jangan lakukan! Jangan! Oke, apa yang gua bilang pasti benar. Si Nanas itu ketipu. Cck, belum tentu juga benar. Lu sama ngeyelnya sama Nanas ya. Udah jelas, udah kebukti di sosmed. Pasti gak percaya. Sekarang gini deh. Gara-gara lu udah ngasih gua buat minyemin duit ke Nanas. Jadi bulan ini uang kosan lu yang bayar. Loh, kok gue sih? Dia bayar sendiri-sendiri loh. Ya gimana bayarnya? Tabungan gua kan udah kepake buat minyemin dia. Ntar nih. Kalo misalkan ibu kos dateng. Lu yang ngadepin. Gua yakin. Ini malen dia pasti dateng. Dua jam aja gak bayar. Dia pasti dateng. Gimana lagi kalo misalkan terlet dua hari? Pokoknya lu yang ngadepin deh. Eh. Pion. Hah? Piusan apaan tuh? Cara gua nih buat ngadepin ibu kos. Saya ke dokter. Sedang ngeriang. TTD. Pion. Loh. Oh jadi lu mau meninggalkan gue? Mungkin-mungkin. Ya gua sendiri kan meriang gue. Eh. Sini. Gua cukur dong. Ini baru adil. Ikut aja. Waduh. Tuh kan. Apa gua bilang? Buku sasi dateng. Apa gua bilang? Cepet, cepet, cepet. Tepet, cepet. Tepet. Tepet, cepet. Tepet. Kok lampunya tiba-tiba mati. Udah? Udah mati? Eh? Jaka! Rion! Udah waktunya nih, bayar kos! Saya ke dokter sedang meriah. Jaka juga. Sakit kok barengan. Janjian kayak gitu. Permisi, Bu. Ada Mas Jakanya. Siapa tuh cowok? Saya mau nganterin makanan, Bu. Iya bener di sini. Bacanya bukos kali. BG gila itu bukos. Oh ibu istrinya? Barangan aja. Aduh, nanti gak aman. Shhh, apa? Makanan gue dateng nih. Makanan apaan? Online food. Yang itu? Tapi orangnya lagi gak ada tuh. Lagi ke dokter. Orang dia chatting sama saya, nungguin di depan, Bu. Oh. Ya, gimana? Lu keluar deh. Tolong ambilin. Kalau gue yang keluar nanti gue ketauan dong. Ya kan? Eh, ya kak. Kalau gak mikir pake otak. Masa iya gue yang keluar, gue kan lagi sakit. Ntar ketauan sama ibu kos. Ini otak. Jadi gimana dong? Ya udah, lenyap udah makananmu. Udah gue bayar nih. Ya udah, kamu telepon aja kaknya. Nanti kalau dia tanya ibu kosnya mana. Bilang, ayo udah pergi. Ya. Tuh, saya pergi kumpet di situ. Ya. Telepon kaknya. Halo. 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 Mas Jaka. Ini makanan mau ditinggal apa? Dikasih kucing. Ya diambil dong. Ehm. Tunggu. Ibu kos yang ngobrol sama emas tadi udah pergi belum? Ibu kosnya udah pergi. Oke, oke. Kalau gitu, saya ambil ya. Gimana? Aman. Aman? Yes. Yaudah, nyala lampunya. Oke. Hah? Nyala tuh lampu. Kenapa aja kasih kucing. Sini makanannya. Ibu kosnya tadi mana? Pergi. Pergi kemana? Pergi ngumpet. Tuh. Hmm. Ngumpet. Enak jalan. Kalian berdua itu mau main kucing-kucingan sama saya. Siap, 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 siap. Sini makanannya. Sini, sini, sini. Loh, Loh, Loh. Kebetulan saya lagi lapar nih. Belum makan. Itu udah saya bayar lo, Bu. Ya udah gampang. Tinggal potong aja dari uang kos kalian berdua itu. Hei. Iya, 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 iya. Apaan? Iya, iya, iya. Hei. Hei. Ingat. Besok paling lambat kalian harus bayar uang kosnya. Kalo enggak, saya nggak malu-malu untuk mengusir kalian berdua. Saya yang malu, Bu. Gue diusir. Wah. Eh. Mukanya biasa aja. Nggak ada biasa nih, Bu. Lu kalau ya nggak biasa. Lu yang nggak biasa. Apa yang masih disini. Luh si. Pion? Terima kasih. Terima kasih. Kalau nggak dibayar, yang ngutangin juga bakar marah dong. Ya, gue juga tau lah yang namanya utang itu harus dibayar. Tapi masalahnya gue tuh ngutangnya baru kemarin. Eh, hari ini udah ribet banget di tagi-tagi utangnya. Mana gue ke temen deket, gue lagi ngutangnya. Ya udah, gini aja. Kalau lo punya duit berapa aja, ya udah lo bayar aja deh. Yang penting lo punya tiket baik. Hmm, kali ini gue setuju nih sama ide lo nih. Eh, kayaknya gue punya celengan. Gue coba pecahin celengan gue dulu deh, itu duitnya ada berapa. Kok tiba-tiba nggak bisa dibuka sih pintunya ke kunci nih? Gue pernah tuh kayak gitu ke kunci kamarnya. Terus gimana? Ya, gue buka lewat dalem. Buka dari dalem gimana? Ini kan kentu gue ke kunci nih. Gimana gue masuknya? Gue lewat jendela. Ya, amur gue kan kagak ada jendelanya nih. Wah, kalau itu gue nggak ngerti lagi deh. Gendong. Ada-ada aja deh. Yor, lo tega bener sih? Malam-malam gini nakia utang sama nanas? Ya tega nggak tega sih, maunya kayak gitu. Lagian kita juga butuh duit kan buat gara-gara lo. Itu ga negara lo. Kalau saya minjemin duit-duit gue pake duit gue. Hah, gini-gini kan gue penggemaran Tom Cruise. Gini doang mah gue juga bisa. Nah, nanas. Apa ini, mau ganti bolam kali? Ganti bolam kok apa aku sih? Pake tali. Itu tuh perlengkapan orang bunuh diri loh. Kan dia cuma hutang ke 7 juta. Masih ingin bunuh diri, orang depresnya itu. Akalnya nggak sehat. Contohnya? Kalau judi bola, judi tokel, adu ayam. Oh, pantes. Ada tetangga gue. Tiba-tiba dia lompat dari jembatan layang. Ternyata dia tuh gara-gara kalah. Jadi pola 2 juta. Itu baru 2 juta? Ini 7 juta loh. Waduh. Nanas! 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 Jangan, Nanas! Anis! Jangan! Apa sih? Jangan! Jangan lompat nih! 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 Jangan lompat! Jangan lompat! Andung! Ih, kalian pada ngapain sih? Hah? Nanas! Ya ampun! Gak nyangka banget gue! Ya, 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 ya! Ya ampun, ya ampun! Ih! Demi lo tuh, gue sampe pecahin celengan. Terus gitu dulu gue bayar pokoknya. Nanti sisanya. Pasti gua lunasin. Eh, Nas, lu cuma nampak terus ya, Boni. Lu tau konsep sisa ga sih? Sisa itu kalo misalkan tinggal sedikit, Nas. Ini masih banyak banget, 6.400.000 utang lu. Itu ga sedikit banyak. Yaudah gini deh. Pokoknya tenang aja lu, ntar gua lunasin kalo gua menang undian. Kalo perlu gua bonusin buat lu. Astaga, Nas, Nas. Lu tuh ga ada kapok-kapoknya ya? Masih aja ngarepin undian. Lu harusnya ngeluakuin tuh fokus sama kerjaan. Biar hidup itu bener. Bukan sama undian. Eh, halus sih. Kalo ngomong ga dijaga. Jadi marah lagi kan dia. Emang ngomongan gua bikin sakit hati? Engga. Tapi mukanya lu, yang ngeselin. Coba dong kalo ngomong sama perempuan itu yang lembut. Penuh senyum kayak gua gini lu. Nih, gua bawa deh tuh. STNK sama kunci motor gua. Buat jaminan. Ya, belum lunas sih sebenernya motornya. Tapi gapapa. Seenggaknya gua ada ikat baikan. Nanas. Hehehe. Itu, senyum. Iya. Ini bukan masalah jaminan. Tapi ini masalah bayar uang kosan. Ya mungkin dong. Gua bayar uang kosan pake STNK sama kunci motor. Iya. Lu jaminin aja sama ibu kos. Mana bisa gua jaminin pake kunci motor sama STNK. Ibu kos maunya kan wangkes. Coba aja dulu. Kan belum dicoba. Gimana mau coba? Kau banget ibu kos itu gabisa bawa motor. Ngapain gua kasih dia motor? Mana mau dia? Ntar gua ajarin deh. Hah? Eh, lu tuh ngebela siapa sih? Lu kan engkau sama gua. Kenapa jadi ngebela dia? Ini kenapa gua jadi yang terpojokan ya? Kenapa gua yang ngerasa bersalah di sini? Eh, udah, 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 udah. Malah pada ribut gua pusing. Gua capek mau tidur. Udah, lu berdua pada pulang deh. Nanas. Anang lu sih. Dibilangin kalo ngomong itu penuh senyum. Susah sama rambut. Kerita apal... Lep blend, Bro, Kere kita teng Muito. Lukos Lawa. Rück tune! Lep llegit, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anda siapa? Saya dari pihak Lexi. Ini motor milih saudari sana seka-sagita kan? Anda saudaranya? Bukan. Pantes nggak mirip. Motor ini saya harus tarik. Karena udah nunggak tiga bulan. Tunggu, tunggu, tunggu dulu. Jadi ini motor mau kita pakai dulu sebentar. Habis itu baru ditarik. Gimana? Soalnya kita mau nagi hutang juga sama yang punya motor. Oh, nggak bisa. Itu bukan urusan saya. Saya hanya urusan sama motor ini aja. Ayo, ayo, ayo. Turun, turun. Yas. Gak. Awas, man. Awas! 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 Berhenti! Tinggir kau! Sarah! Sarah! Woy! Berhenti cepat! Gak mau! Maksa banget sih! Ayo berhenti! Bu, maaf penumpang nanya. Kalo di deket sini ada kosan gak ya kira-kira? Ngomong ya? Eh, cari siapa deh? Oh, eh, saya lagi cari kos-kosan pak. Enggak, enggak ada, enggak ada. Sudah perus semuanya. Neng, kalo mau ditambah saya aja tuh kosong. Cepet-cepet! Apsi dantut-dantut gini. Tuh! Kok berhenti? Bensinnya habis? Aduh, gimana ini? Lu sih pake bensin boros-boros banget. Emangnya aku minum bensin sama? Ini kan gara-gara kita mutu-mutu tadi. Gana sih, kebiasaan bensin dikit banget. Gak, gula-gula-gula. Gak, gula-gula. Guna langsung dikit banget. Hei! Tunggu, tunggu, tunggu. Pak, ini kalau lurus masih ada jalan apa jalan buntu? Kalau lurus aja, kayak luar gang, sampai kalau itu. Sampai mana, Pak? Neraka! Mata-mana kau? Juga sampai ke belakang. Teh, jadi berapa semuanya? Oh, itu totalnya 15 ribu. Oh. Ini, Teh. Oh, iya, Teh saya. Saya mau numpang mana nih? Kalau di sekitaran sini ada kos-kosan yang murah nggak ya? Pakai AC apa, Mbak? Kalau ada yang pakai AC terus nurah sih nggak apa-apa, Teh. Kamar mandi yang mau di dalam atau di luar? Kamar mandi dalam sih lebih bagus, Teh. Ada ya di sekitar sini? Di sini sih setahu saya nggak ada kosan. Ngapain dong? Saya nanya lagi. Saya mau mandi dalam, ada AC. Yaudah, Teh, permisi ya. Eh, Mbak, Mbak. Ini duitnya mana? Oh, Pak. 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 Pak.